Kisah Pilu Poni, orang hutan betina yang dianiaya sebagai budak. Poni masih bayi ketika ditangkap di hutan Borneos, Indonesia. Dia diikat, dirantai, dicukur, dan disajikan kepada pria untuk berhubungan dengannya. Poni juga dipaksa memakai perhiasan dan parfum untuk membuatnya lebih menarik bagi klien manusianya. Hal yang paling gila dari semuanya nih, penduduk desa sangat marah ketika Poni akhirnya diselamatkan pada tahun 2003. Dan lebih dari 30 polisi diperlukan untuk mengeluarkan primata dari rumah bordir. Poni adalah sapi perah dan dia menghasilkan banyak uang untuk desa itu. Seluruh desa tidak mau melepaskannya. Pemilik Poni, nyonya rumah bordir, menjerit dan menjerit saat Poni dibawa pergi. Semua orang kesal. Mereka benar-benar mencintainya dengan cara mereka sendiri yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja, kehidupan yang seperti itu menyebabkan trauma dari kasus terburuk. Yang terlihat dengan sendirinya ketika mantan nyonya bordir mengubahnya.